Terus marah-marah di PT Enquity Life Indonesia Anies Baswedan malah lucu Ditulis oleh widodosd.com Berjumpa kembali di TV Jurnal Jadi cerita Sasa kemarin 6 Juli Gubernur Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak atau sidak Dengan sasaran dua perusahaan di Jakarta Yang menurut anggapan Pemprov DKI Jakarta Juga tentu saja menurut gubernurnya Melakukan pelanggaran karena tetap beroperasi selama PPKM darurat Yang berlaku pada 3 sampai 20 Juli 2021 Saya tidak usah mengulas lokasi satunya Kantor Ray White Karena mau berfokus saja pada sidaknya gubernur Hasil pilkada 2017 itu Ke kantor PT Equity Life Indonesia Aksi sidak yang kita tahu diunggah juga di akun media sosial Anies Baswedan Sehingga para netizen dengan jelas dapat menertawakan Eh maksudnya mengetahui adanya kegiatan itu Kalau dilihat video aksi sidak yang terlihat keren itu Karena dilakukan sambil ada marah-marahnya Mirip gaya khas Ahok saat jadi gubernur DKI Jakarta Jelas terlihat memang sengaja direkam Supaya bisa diketahui oleh masyarakat Kalau orang ini dianggap menegakkan aturan dengan tegas Eh nggak tahunya ada kelirunya Terutama kalau PT Equity Life Indonesia dianggap melanggar aturan Karena kantor mereka seharusnya sekali lagi Menurut Anies Baswedan dan Pemprov DKI Jakarta Tidak melakukan aktivitas apapun Tetapi fakta di lapangan berbeda Jadi menurut versi Anies nih ya PT Equity Life Indonesia disebut sebagai perusahaan non-esensial Sehingga harusnya tutup sementara atau bekerja dari rumah atau WFH Tapi faktanya termasuk jenis usaha esensial Yang masih boleh buka dengan tetap membatasi kehadiran karyawan Lucu nggak? Lucu nggak? Lucu lah masa nggak lucu? Pihak PT Equity Life Indonesia juga sudah bersuara Dengan maksud memberi klarifikasi Seperti dilansir dari laman detik.com berikut ini Dalam masa pandemi ini PT Equity Life Indonesia Tetap memiliki semangat dan komitmen yang kuat Untuk selalu melayani dan melindungi nasabah kami Melalui penyediaan layanan produk, klaim, baik asuransi maupun kesehatan Tulis keterangan resmi PT Equity Life Indonesia Melalui akun Instagramnya Serunya lagi kita perhatikan bagian yang ini Terutama yang dicetak tebal yang masih menjadi lanjutan Dari penjelasan yang diberikan oleh perusahaan keuangan non-bank itu PT Equity Life Indonesia beserta kantor-kantor pemasarannya Merupakan perusahaan asuransi jiwa Yang termasuk dalam sektor usaha esensial Berdasarkan ketentuan instruksi mendagri nomor 15 tahun 2021 Perihal PPKM Darurat Jawa Bali Dan Kepgup Jakarta 875 tahun 2021 Terus dijelaskan juga soal adanya karyawati yang sedang hamil Tetapi masih terlihat di kantor Memang orangnya ada sih Tapi statusnya bukan sedang bekerja Melainkan sedang mengurus kebutuhan untuk cuti Sehingga terlihat hadir seperti orang bekerja di kantor atau WFO Sebentar saya mau tertawa dulu Lucu sekali sih orang yang satu ini Belagak kerja bermaksud ingin menunjukkan ketegasan Dalam mengatur warganya soal PPKM Darurat Bahkan pakai marah-marah segala Eh ladala Malah salah sasaran Mana ada aturan Kepgup Jakarta 875 tahun 2021 Yang mungkin tidak dibaca olehnya Atau malah tidak ingat kalau pernah mengeluarkan Dan tanda tangan Kepgup Jakarta tahun 2021 itu Itu tahun 2021 loh Kepgupnya Mau ngeles apa lagi? Mau salahkan Ahok atau Jarod? Mau salahkan Jokowi? Mau timbakan kekesalan pada wagup atau anak buah Di jajaran Pemprov DKI Jakarta? Makanya saya minta izin tertawa dulu tadi Sebelum beropini merespon berita itu Terus kalau mau kubu-kubuan saya jelas ada di kubu PT Equity Life Indonesia Karena mereka sama sekali tidak salah Eh kok diberitakan terkesan melanggar aturan PPKM? Malunya itu loh Pak Anies Dan inilah bukti ketidak bacusan seorang pemimpin Yang sangat layak mendapat sindiran hingga kritikan keras Bukan karena tidak suka atau membenci sosok yang pernah dipecat dari posisinya Sebagai menterinya Jokowi Melainkan karena memang semakin jelas terlihat tidak bisa kerja Tetapi ingin terlihat bisa dan sedang bekerja Meski hasil kerjanya ya gitu deh Masih untung PT Equity Life Indonesia tidak mengajukan tuntutan merespon sidak salah sasaran ini Makanya tak heran kalau pernah ada sindiran Lebih baik orang ini tidak kerja Karena kalau sudah niat kerja malah bikin masalah baru Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Jangan cuma maaf ke kedubes Pemprov DKI harusnya minta maaf ke Indonesia Ditulis oleh Sardi di cdcworld.com Halo Assalamualaikum berjumpa kembali dengan Samara di TV Jurnal Buntut dari polemik surat dari Pemprov DKI terkait sumbangan Kalau versi mereka adalah kolaborasi kepada para dubes untuk membantu sejumlah fasilitas dalam penanganan COVID-19 Pemprov DKI mencabut surat Surat tertanggal 1 Juli 2021 tersebut Meminta pihak kedutaan untuk mengabaikan surat sebelumnya Tanggal 28 Juni 2021 Yang meminta bantuan fasilitas dari berbagai kedutaan Untuk tempat isolasi pasien COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan Di rusun Nagrak Cilincing dan rumah sakit Kami dengan ini menarik kembali surat tersebut dan meminta Anda untuk mengabaikannya Tulis surat tersebut dalam bahasa Inggris Surat tersebut juga menyampaikan permintaan maaf dari Pemprov DKI Atas ketidaknyamanan kedutaan negara sahabat Akibat surat permintaan bantuan fasilitas COVID-19 tersebut Kenapa hanya minta maaf kepada DUBES Harusnya Pemprov DKI meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia Karena tindakan mereka meminta seperti itu telah mencoreng wibawa negara ini Dan yang paling penting mereka harus minta maaf dulu kepada pemerintah Karena urusan dengan DUBES adalah urusan pemerintah pusat Bukan Pemda Sementara itu masih belum diketahui alasan dikeluarkan surat ini Pihak yang bertanggung jawab juga belum memberikan penjelasan terkait hal tersebut Mungkin saja tidak akan pernah ada penjelasan seperti ciri khas mereka Bertindak tanpa dipikir terlebih dahulu konsekuensinya Sesudah viral dan dikritik habis-habisan Barulah ralat atau meminta maaf Memang Pemprov DKI ini sering bikin malu atau mempermalukan pihak lain Anggaran terbesar tapi seolah kayak provinsi miskin yang anggarannya terbatas Padahal kalau anggaran yang penting dialihkan pasti cukup untuk penanganan COVID-19 Dan tidak perlu mengemis kepada DUBES negara lain Lihatlah Jawa Barat Pemda mengalihkan anggaran untuk 11 proyek infrastruktur untuk penanganan COVID-19 Untuk membeli obat-obatan dan vitamin untuk warganya Tidak mengemis kepada negara lain untuk menyumbang obat-obatan Sedangkan Pemprov DKI sering mengerjakan proyek yang tidak bermanfaat Atau yang sama sekali tidak diperlukan Bahkan ada banyak sekali pemborosan yang luar biasa Sehingga muncul istilah baru yaitu kelebihan bayar Misalnya untuk Formula E saja sudah terbuang ratusan miliar tanpa ada kejelasan Anggaran untuk fasilitas dirusun negerak jauh lebih kecil dari itu Malah bisa dilipat gandakan jumlahnya Sudah seharusnya pemerintah pusat menanyakan ini atau melakukan penyelidikan Sudah berulang kali Pemprov Era Anis melakukan manuver-manuver seenaknya Dan melangkai berbagai prosedur atau aturan Seolah mereka ini sudah menjadi pimpinan tertinggi Dan tidak perlu meminta izin siapapun atau mematuhi aturan apapun dalam bertindak Berulang kali mereka sering bertindak di luar koordinasi Ingin berjalan sendiri Tidak masalah ingin jalan sendiri tapi seringkali ngawur Dan menimbulkan polemik yang lumayan besar Mungkin sebagian berpikir minta bantuan itu sah-sah saja Apalagi mereka ngelesnya itu hanya kolaborasi Tapi pikirlah itu bukan urusan Pemda meminta bantuan Dubes Kalau sampai hal ini diulas oleh media berita asing dengan headline besar Dimana Indonesia minta donasi untuk penanganan COVID-19 Bukankah itu sangat memalukan? Sekaligus jadi alarm peringatan? Apalagi media sekarang mudah membelintir fakta dan informasi berita Dengan headline yang bombastis Banyak orang yang baca headline lalu heboh dan jadi pemberitaan buruk Akan jadi framing yang salah dan sesat Dunia internasional akan menilai Indonesia Sudah tidak sanggup dan mengibarkan bendera putih dalam menangani pandemi Negara ini tidak becus Nanti akan terus merembis kebanyak hal Fas kes kolaps ini adalah sentimen negatif Bukan hanya dalam hal kesehatan tapi juga ekonomi dan investasi Dan kalaupun tidak terjadi hal seperti di atas Setidaknya negara ini jadi malu-maluin Makanya Pemprov BKI ini harus dimintai pertanggung jawaban Atas apa yang dilakukannya Apa alasan mereka melakukan ini? Apa maksud mereka tidak memberikan penjelasan apapun terkait surat dan penarikan surat tersebut? Ini adalah bukti kalau mereka sudah melakukan blunder Dan hanya cukup minta maaf saja Sekelas Pemprov BKI bisa membuat blunder seperti ini Rasanya tidak dapat dibiarkan begitu saja Harus ada pertanggung jawab Bagaimana medan?